Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan mempelajari hukum bacaan iduhum bila hunnah Iduhum bila hunnah ini terjadi apabila ada nonsukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari dua huruf Yaitu lam dan ro Saya ulangi lagi Iduhum bila hunnah terjadi apabila ada nonsukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari dua huruf Yaitu lam dan ro Iduhum artinya memasukkan huruf mati pada huruf hidup Atau mentasjikan Bila hunnah artinya tanpa mendengung Cara membaca dari iduhum bila hunnah adalah Dengan memasukkan bunyi nonsukun atau tanwin ke dalam salah satu dari dua huruf Tanpa mendengung Saya ulangi lagi Cara membaca dari iduhum bila hunnah adalah Dengan memasukkan bunyi nonsukun atau tanwin ke dalam salah satu dari dua huruf Tanpa mendengung Mari kita perhatikan contoh di bawah ini Contoh yang nonsukun atau tanwin bertemu huruf Lam Di sini Miladun hu nonsukun bertemu lam Maka dibaca iduhum bila hunnah Memasukkan bunyi nonsukun ke dalam salah satu dari dua huruf Tanpa mendengung Yang ini dalam hal ini adalah bertemu huruf lam Berikutnya contoh yang kedua Wofururrohim Di sini ada huruf roh yang sebelumnya didahului dengan huruf tanwin atau ada tanwin bertemu roh Dan karena roh ini adalah huruf iduhum bila hunnah Maka cara membacanya dengan memasukkan bunyi tanwin tersebut Kepada roh tanpa mendengung Sebagai pembelajaran kalian Mari kita buka Al-Quran di rumah kamu Dan cari bacaan iduhum bila hunnah Sepuluh bacaan iduhum bila hunnah Setelah itu mari kita tulis Dan bisa kita Dan kamu foto Dan kirimkan kepada Pak Guru Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh